Halo-halo smart viewers, kembali lagi di Movie Freak Bersama gue Bimo, dan hari ini gue akan ngebahas Sanchi Film Marvel yang menurut gue wow banget ya Film superhero utama dari Asia yang pertama nih masuk MCU Filmnya udah keluar di bioskop ya, tentunya kalian bisa langsung nonton aja di bioskop Dan kalau mau yang nungguin di platform streaming itu di bulan November Kalau gak salah udah keluar di Disney Plus gitu Tapi saran gue sih kalau emang bisa ke bioskop dengan mematuhi protokol kesehatan Kalian nonton di bioskop karena experience-nya tentu beda banget dari scoring Udah lama juga kalian gak nonton ke bioskop kan tentunya Sanchi ini didirect sama Destin Daniel Critten gitu Dan produsernya tentu Kevin Page gitu ya Dan cast-nya ini ada Simu Liu dan Alkaovina gitu Itu masih banyak lagi sih cast-cast yang menarik lagi gitu Dan perasaan gue setelah nonton film ini itu tentunya ya seru aja sih Gue ngerasa ini film MCU yang seperti MCU pada umumnya Belum ada format yang baru, belum ada format yang menarik juga gitu ya Masih sama aja Nanti gue akan bahas lebih detailnya kenapa gue bilang sama Jadi untuk sinopsisnya sendiri ya Si Sang Chi ini dia itu mengubah namanya menjadi Sean gitu Dia pergi ke Amerika pada umur 15 tahun gitu Dia merantaulah ibaratnya disana dia mengubah identitasnya menjadi Sean Dia ketemu satu perempuan temannya dia, sahabat karibnya dia yang bernama Kathy Gitu dia disana akhirnya hidup sebagai orang biasa jadi valet Disana tuh dia akhirnya ketemulah sama satu konflik dimana lagi naik bus dan tiba-tiba Dia itu kalungnya mau dicuri ya itu kalung pemberian dari ibunya gitu Dan kenapa sih dia diincar? Dia diincar tuh karena ayahnya ini adalah salah satu pemegang Ten Rings gitu ya Ibaratnya ke-10 gelang yang dipegang sama bapaknya ini tuh punya power yang kuat banget lah gitu Dan Sang Chi adalah mungkin salah satu yang akan menjadi penerusnya gitu Tapi bapaknya nanti punya motif sendiri yang akhirnya itu menjadi main konfliknya gitu Dan menurut gue ya pribadi ini adalah film yang punya jalan cerita sosok aja sih gitu Menurut gue pribadi nih Kenapa? Karena yang tadi gue bilang ya Mungkin konfliknya bisa gue bilang kayak yaudah seorang keluarga yang harmonis Terus istrinya meninggal, bapaknya terobsesi untuk menghidupkan istrinya kembali Dan akhirnya anaknya lah yang akan menghentikan dia gitu Jadi kayak yaudah gitu itu adalah format yang biasa aja Yang kayak udah sering banget kita nonton gitu dan udah sering banget kita lihat juga Tapi yang disini yang menariknya adalah mungkin bisa gue bilang Karena ini superhero utama Asia pertama juga ya di MCU Mungkin itu jadi nilai plus gitu Dan komedinya mungkin disini juga menurut gue cukup menonjol, cukup kental juga Yang ngebuat kita nontonnya pun juga jadi ngerasa kayak wow Ini film superhero dengan unsur komedi walaupun kita udah sering lihat kayak Ant-Man dan lain sebagainya Tapi ini beda aja gitu Apalagi disini tuh bisa gue bilang jokersnya itu si Cathy nya ini Gue perempuannya ini tuh lucu banget Gue suka banget dan gue kalo gak salah beberapa kali nonton filmnya dia emang dia tuh gokil, lucu banget Dan disini dia juga menjadi peran yang bener-bener bisa ngebuat Yang tadinya lagi serius tuh bisa jadi patah gitu loh jadi lucu dan itu gak mengganggu sebenernya Nah selanjutnya lagi ya menurut gue untuk karakternya sendiri Yang tadi gue bilang dari mungkin gue bahkan bahas dari sangcinya dulu Dimana sangcinya ini menurut gue pribadi karakternya itu si muliunya itu memerankannya Ya cukup bagus juga sih menurut gue gitu Kayak kita juga melihat dia itu merepresentasikan ya Asia banget gitu Dan si muliunya juga disini gila kita bisa dilihat juga actingnya dia dalam adegan-adegan actionnya Adegan-adegan berkelahirnya itu top juga Bagus banget gue suka banget bagian pas di scene di kereta Eh di bis itu gila banget Itu opening scene pertama kali dimana si sangcinya itu atau si muliunya itu berantem Itu gokil banget dan gue suka banget disitu Mungkin kalau dari segi CGI-nya ya atau VFX-nya Sangci menurut gue paling biasa aja dibanding MCU film MCU Marvel sebelumnya gitu ya Masih ada beberapa apa sih bagian yang menurut gue keliatan banget si CGI-nya gitu di awal-awal gitu Karena mungkin gue gak tau ya budget-budgetnya mungkin ya untuk film sangcinya atau kayak gimana Tapi disini juga gue ngeliatnya sih kayak gitu gitu Dan sebenernya gak banyak-banyak kayak mungkin kayak apa ya Thor Kalau Thor itu kan kayak Asgard dan lain sebagainya Dan kayak petirnya dan lain sebagainya Kalau sangcinya kan gak terlalu banyak gitu Jadi ya mungkin itu juga bisa jadi salah satu faktor ya Dan kalau gue bilang si sangcinya ini juga dia tuh punya scoring musik yang oke banget Bagus juga ya Jadi bener-bener gue ngerasa tuh ketika gue nonton di bioskop Apalagi ya audionya dan lain sebagainya itu ngebuat wow banget gitu Jadinya gue makin bisa intu ke filmnya banget Dan kalau gak salah soundtracknya itu yang ngisi adalah Rich Brian gitu Dan itu oke banget gue ngerasa udah nontonnya film Asia superhero pertama di Marvel gitu Dan apalagi soundtracknya diisi sama Rich Brian Warga negara Indonesia juga Jadi ngebuat kayak kita nih yang nonton orang Indonesia gitu Makin bangga aja sih untuk nonton film sangci ini gitu Dan kelebihannya ya Kelebihannya mungkin yang pertama adalah benang merah si sangci ini masuk ke Marvel Cinematic Universe gitu ya Masuk ke ibaratnya apa sih MCU Pes berapa ya Pes 4 jatuhnya ya Udah setelah Iron Man, Captain America dan lain sebagainya gitu Dan ternyata sangci menjadi salah satu karakter yang mungkin akan jadi The Next Avengersnya juga gitu Dan itu akan direfill juga di ending filmnya gitu Ini yang gue suka gitu Dan kekuatannya sangci pun menurut gue gak bisa dibilang cupu banget gitu Bukan sekedar orang yang bisa berantem doang Tapi dia bisa mengendalikan tan ring ini yang gila banget Ketika lu pake tan ring, lu tuh bisa ngedalikan apapun gitu loh Misalnya ya dan lu awet muda juga Tapi ya si tan ring ini juga punya kekurangannya yaitu Banyak bisikan-bisikan makhluk halus mungkin ya Kalau seandainya dipake dengan gak bener gitu ya bahaya juga Nah kekurangannya ya Kalau yang mungkin bukan kekurangan sih Apa yang gue kurang suka Yang gue kurang suka mungkin format aja sih ya Formatnya udah diulang berkali-kali gitu Dan udah ketebak aja ketika ayahnya ngerasa Gue pengen hidupin istri gue lagi gitu Dan akhirnya ternyata harus di stop sama sangci Atau mungkin pas di ending-ending Bapaknya sadar yang kayak gitu-gitu Itu udah menjadi format lama lah Yang akhirnya si tan ringnya ini dikasih ke sangci Yang kayak gitu-gitu tuh udah Lu nonton tuh udah bisa nebak gitu Gak ada twist-twist yang spesial di film sangci ini gitu Jadi mungkin untuk kalian yang nonton Sangci ini ekspetasinya coba dibuat Lebih apa ya Yaudah film Marvel seperti ini gitu loh Mungkin Marvel juga belum berani ya Untuk keluar dari zona nyamannya Zona amannya juga gitu Mungkin salah satunya Loki sih udah gue bilang udah cukup berani Loki, WandaVision gitu Udah cukup berani gitu Dimana punya plot cerita yang kompleks banget Tapi itu seri sih ya Kalau mungkin sangci ini itu sih Kalau dari gue Scoringnya mungkin 7 per 10 lah Untuk sangci Menarik Gue ngerasa juga jadi film yang worthy to watch juga ya Untuk di bioskop gitu Dan ini ada beberapa trivia ya Dialognya banyak dilakukan dalam bahasa Mandarin Yes tentu banyak banget Dialog-dialog dari bahasa Mandarin Yang tujuannya mungkin untuk memperkenalkan Dan semakin kental juga Apalagi kan ini juga superhero nya dari Asia gitu Ya emang banyak juga Bahasa-bahasa Mandarin disini gitu Sangci nya pun dari Dari apa namanya Asia juga Ceritanya dan dia pindah ke Amerika gitu Dan Disini juga menampilkan berbagai macam budaya khas Asia Yes tentunya Apalagi ketika bapaknya sangci ini ketemu sama Istrinya itu tuh bener-bener Istrinya tuh dari pakaiannya gitu Terus musiknya gitu Terus suku-sukunya Itu bener-bener Kalo kalian lihat tuh budaya Asia banget Itu kental banget sih gitu Dan sangci ini memiliki kaitan dengan penculikan Tony Stark Di film Iron Man ketiga Yes tentunya Ada Demand Demandarin Yes demandarin ya Di Iron Man ketiga Itu kalo kalian tau Yang menjadi terorisnya disini Kembali lagi Disini Di film sangci Dan Menjadi peran yang cukup Icebreaking lah menurut gua Ngebuat kita kayak Ketawa aja setiap dia ada Kayak gitu Dan mungkin segitu aja review sangci Dari gua Buat kalian nih yang pengen Nonton bisa langsung aja Nonton di bioskop Dan buat kalian yang udah nonton Bisa langsung aja Tulis komennya di kolom komentar Gitu ya Bisa kalian Follow juga Sosial medianya Ada di Twitter Ada di Instagram Dan ada di TikTok tentunya Jangan lupa juga Untuk subscribe Like Dan komen di Youtubenya Movie Freaks Segitu aja dari gua Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!